Kauan-kauan semua, hari ini adalah hari istimewa Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa Alah Bapak yang sungga, alah yang mengusul kami anak-anaknya Berkasilah kami di dalam mendengarkan dan beruntungkan firmanmu Dalam Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur, amin Teman-teman ku yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Iremia 1 ayat 5-8, begini firman Tuhan Sebelum aku membantu engkau dalam raih bentukmu, aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengunduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda, tetapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau berutus, haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Teman-temanku yang terkasih, tema remungan kita adalah, aku dilahirkan untuk menjadi berkat Tuhan sudah memiliki rencana dan rencana yang luar biasa bagi Yeremia Karena Tuhan sudah menetapkan ia dan memilih ia untuk menjadi seorang nabi bagi bangsa-bangsa Teman-temanku yang terkasih, di saat Tuhan yakin, memanggil dan memutus Yeremia Tetapi Yeremia tidak yakin dan ragu karena ia masih muda dan tidak pandai berbicara Tetapi Tuhan meyakinkan Yeremia bahwa ia bisa dan sungguh melayani Tuhan Karena Tuhan tidak meninggalkan Yeremia Tetapi Tuhan akan selalu menyertai dan mengajarinya di dalam melayani Sebab Tuhan mengatakan kepada Yeremia Janganlah engkau takut sebab aku menyertai engkau Dari renungan ini, kita melihat bahwa Tuhan sudah memilih Yeremia untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Walaupun awalnya Yeremia tidak yakin atas panggilannya dalam hidupnya Tetapi Tuhan meyakinkan Yeremia bahwa Yeremia bisa dan sungguh melayani Tuhan Temanku semua dan begitu juga anak-anak GBKP Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang Karena kita dilahirkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan dunia ini Walaupun kita masih kecil dan tidak pandai berbicara Tetapi Tuhan akan mengajari kita dan menjadi berkat Temanku semua, janganlah sia-siakan hidup kita Tapi marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang Sejak kecil dan seharusnya sampai kita tua nanti selalu menjadi berkat Aku anak GBKP dan aku mau menjadi berkat Tuhan bangga jika kalian semua juga mau menjadi berkat Untuk menutup renungan kita Mari kita bersatu di dalam doa Bapak di sorga kami bersyukur dan beruntung Karena kami telah mendengarkan firmanmu Bapak kami ingin hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang dan dunia ini Hanya doa anak-anak yang sempurna kami banjatkan melalui putrami yang kudus Amin